Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Muluk, merasmikan gedung laboratorium terpadu Poltekes Mamuju. Jumlah jemaah calon haji asal Polewali Mandar yang batal berangkat ke Tanah Suci bertambah menjadi tiga orang. Rayakan hut kemerdekaan puluhan pembalap silik dari berbagai daerah unjuk kebolehan dalam ajang balap dress track, motor trail di Polewali Mandar. Halo selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, Ainus Mamuju kembali hadir dengan sejumlah rangkaian informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Sri Untari, inilah Ainus Mamuju selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Mamuju. Pemirsa, jika daerah lain ramai memperbincangkan prestasi dan perlakuan istimewa para paski braka, berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Mamuju. Sejumlah keluarga paski braka justru kecewa setelah anak mereka diberi honor sebesar 100 ribu. Tak hanya honor, sejumlah barang milik anggota paski braka juga hilang. Dalam dua hari terakhir ini, warga Kabupaten Mamuju ramai memperbincangkan honor pasukan pengibar bendera. Bagaimana tidak, jika di daerah lain pasukan pengibar bendera biasanya mendapat keistimewaan dan honor yang lumayan besar. Paski bra hanya dihargai 100 ribu rupiah saja. Honor paski braka ini sendiri mencuat setelah salah satu keluarga anggota paski bra yang kecewa, mengunggah status di akun Facebook miliknya untuk mempertanyakan honor paski braka yang jumlahnya hanya 100 ribu rupiah. Selain mengeluhkan honor, para keluarga paski braka juga menyesal tindakan panitia paski braka yang dianggap tidak bertanggung jawab mengurus para paski bra. Barang-barang milik anggota paski bra, seperti helm yang sebelumnya dititipkan kepada panitia juga hilang begitu saja. Tak hanya itu, makanan atau cemilan yang diantarkan orang tua paski bra saat dikarantina juga tidak ada satupun yang sampai pada anggota paski bra. 100 ribu? Hanya 100 ribu tidak dikasih. Saya rumah latihan tidak dikasih seragam latihan? Tidak perlu. Tidak ada latihan, topi tidak ada, sepatu, latihan tidak ada dikasih. Hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak panitia maupun pemerintah kabupaten terkait persoalan tersebut. Para orang tua paski bra berencana mengadu ke ombudsman karena kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli kejadian tersebut. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, MNC Media, melaporkan.